Menanggapi anjloknya harga gabah di tingkat petani, Ketua DPRD Lampung Tengah mengundang Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan hiring. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengatakan, hiring dilakukan untuk menyikapi terkait geluhan petani harga gabah di tingkat petani kian anjlok. Sumarsono menjelaskan, sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2020, harga penetapan pembelian pemerintah sebesar Rp4.200 dengan kadar air 25 persen. Namun fakta di lapangan, harga di tingkat petani hanya Rp3.500-Rp3.600, bahkan ada yang lebih rendah lagi. Dinas Pertanianlah yang harus mencari solusi dan memberikan edukasi. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian 2021, Lampung Tengah potensi untuk mendapatkan padi kurang lebih 414.000 ton surplusnya. Artinya, Lampung Tengah berdaulat pangan. Untuk itu pihaknya memanggil para stakeholder untuk berdiskusi terkait harga gabah ini. Di tani tahun 2021 ini potensi untuk mendapatkan padi itu kurang lebih 414.000 ton surplusnya. Artinya kita ini berdaulat terkait pangan. Masih-masih kencang pantan berbeda. Inilah semua stakeholder kita panggil untuk diskusi. Untuk bagaimana nyari jalan keluar ini. Nah kami tadi beberapa teman-teman mendorong untuk pembentukan badan usaha milik daerah. Untuk membeli hasil daripada para petani ini yang sudah berjalan dengan susah payah sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari hasil hiring, beberapa pihak mendorong untuk pembentukan badan usaha milik daerah untuk membeli gabah hasil para petani sesuai dengan harga pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan harga tersebut adalah harga minimal. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!